Terima kasih. 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 Mbak Anggun, sudah lagi Saya sekelompok sama Mas Habib Oh, sekelompok, iya Yang mempunyai mempunyai apa namanya beda alternatif dengan yang kemarin ada di, sama sarankannya karena alternatif itu tidak hanya satu ya, bisa dua atau tiga ya jadi atau yang mau melakukan split di CP-nya Munggo, silakan Mas siapa kembali? Mas siapa kembali? Saya dengan Mas Tom Apa? Afif dan Omi Oh, Mas Afif dan Omi Oke Kalian punya namanya Mas Afif ada yang apa namanya ada yang beda, adik-adik Atau sama semua, Kak Halo, adik-adik Sama semua, Kak Saya panggung ya Saya tadi sempat apa namanya Baga-baga 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 Hati-hatikan ya Hati-hatikan Lompok Aduh selamat menikmati 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 ini kan ada perpotongan anda apa namanya anda juga dengan minimnya 50 itu ada yang didapat nah itu ada pengurangan antara misalnya pada rentang 950 sama 750 itu berarti CPC dikurangi CPH CPC nya berapa misalnya itu dapat yang perpotongan itu antara aliran 1 yang hot dengan aliran 3 ya berarti CPC nya dikurangi dengan CPH CPC nya yang aliran 3 0,043 dikurangi 0,045 misalnya seperti itu itu Pak ada gambarnya gambarnya sudah ada 2 belum bukan ini kompositornya itu oh belum Pak nah itu makanya anda jadi anda buat itu dari 4 aliran itu nanti ada apa namanya pasang-pasang air panas itu kan nanti ada itu nya dari mana kemana nanti anda jadikan satu begitu juga aliran dingin jarak paling terdekat itu adalah 50 derajat itu ada kelompok yang punya gambar itu halo adik adik lu diri adakah halo jadi saya lihat dari beberapa kelompok masih saya lihat tiga kelompok-kelompok ya masih belum ada untuk biar mengkomposikan kecewa ya betul ya kalau saya sudah Hai kebetulan saya ada yang di ekstrak artis yang hilang yang pindah rumah ini eh hai eh apa namanya aliran panasnya kan ada dua aliran panas ya ya lho untuk teman-teman ada 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 untuk yang stream 1 dan 2 dari suhu 250 sampai 750 jadi kita tulis semuanya 50 550 350 250 untuk yang stream untuk yang suhu 200 ke 350 ini kan stream 2 melewati stream 2 jadi kita input disini ini untuk nilai 0 ini untuk nilai awal lalu untuk yang enthalpy ini ini ditambah dari MCP delta T ditambah dari nilai awalnya karena ini yang melewati suhu 250 sampai 350 hanya stream 2 maka CP yang digunakan ini hanya stream 2 lalu untuk yang suhu 350 sampai 550 ini kan stream 2 melewati maka untuk enthalpy yang disini ini juga stream 2 tapi di samping itu karena 350 ke 550 stream 1 juga melewati jadi CP nya kita tambahkan itu ya itu kan biasanya Anda buat ring suhunya itu 250 350 550 sama 750 dari mana ini pak dari soal pak oke jadi kita tulis semuanya pak untuk 750 untuk penggabungan kalau dibuat satu-satu juga bisa pak di ada teman Anda yang bingung jadi kan pertama itu kan kita membuatkan aliran tanah ya jadi aliran tanah itu berarti yang suhu terendahnya itu kan 250 ya suhu tingginya 750 ya nah itu kan untuk 250 sampai 350 itu kan hanya ada aliran 2 ya itu ya mas ya iya pak bener berarti shippingnya itu hanya aliran 2 ini ada penggabungan itu untuk aliran panas ya terus ada dari 350 ke 550 nah itu kan ada 2 aliran 1 dan 2 itu ada semua kan ya berarti shippingnya Anda gabungkan jadi 0,45 ditambah 0,04 ini mas ya iya pak bener pak terus kemudian apa namanya antara 550 sampai 750 itu hanya ada aliran 1 ya makanya shippingnya itu hanya 0,05 nah dari situ Anda bisa mencari GKH-nya ya MCB itu ya nah itu dengan shippingnya tadi sudah gabungan tadi ya jadi ada apa namanya risiko shippingnya ya jadi diantara 350 350 itu berapa 350 550 550 750 750 gitu ya nah itu Anda sudah dapat aliran panas nah terus kemudian aliran dingin sama ya jadi antara berapa itu 200 sampai 900 ya jadi 200 ke 300 itu hanya aliran 4 jadi CP-nya masih 0,02 ya terus kemudian 300 sampai 550 itu CP-nya 2 ya aliran 3 dan aliran 4 ya itu Anda jumlahkan ya terus kemudian antara 550 sampai 900 ya 550 sampai 900 itu hanya aliran 3 jadi CP-nya 0,04 itu seperti itu Anda bisa dapat deltahnya terus kemudian Anda buat di seperti ini ya kompil topnya ini jadi terus Anda adesel sampai jarak terdendahnya jarak rendahnya itu adalah 50 gajah nah ya jadi cara paling dekat itu 50 50 nah itu Anda bisa hitung dapatkan pihak dan isi maupun key seperti itu ya sampai sini ada pertanyaan ada ini halo naskah jadi mbak mbak untuk yang barusan dijelaskan sudah jelas Pak untuk selanjutnya yang menentukan temperatur dan seterusnya itu masih kurang paham masuk lagi mas kebal mas kebal mas kebal mas keping temperatur itu kan tadi tidak mas ke kompositor mas oh itu kan jarak terdekatnya itu kan 50 nah itu yang disebut dengan tinggal ditarik aja ke kiri itu temperaturnya berapa itu ya temperatur hot maupun temperatur kultnya mesti bedanya 50 itu ya coba anda tarik nah itu kan 550 ya untuk yang hot terus kemudian yang kultnya 500 berarti itu adalah temperatur kultnya jarak terdekat seperti itu tahapnya Mbak Agda? iya Pak maaf ada yang pakai kiskit mas mas Tommy gimana Pak? ada yang pakai kiskit Anda? ini baru nyoba ini Pak oh ini Pak oh bukan yang split 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 anusik apa namanya CP mas maksudnya untuk mendapatkan nilai QH, QC dan HP seperatur itu dengan kiskit itu oh dengan kiskit ini Pak nah ini ya yang kotak-kotak itu nah jadi jarak nanti kan ketemu betahannya ya Mas ya betahannya oke Mas itu Anda delta H interval terus kemudian yang awal itu maksudnya Pak yang ini Pak ini delta T interval Pak enggak maksudnya yang delta H interval sama split awal itu maksudnya Pak oh ini untuk titik awalnya Pak untuk titik awalnya itu nanti dikurangi oleh delta H interval ini berarti maksudnya 8,6 bagaimana dari delta H interval ke awal coba dijelaskan Pak oke untuk delta H intervalnya ini adalah perkalian dari delta T dan CP terus lalu dihitung sampai bawah setelah itu kita menurutkan nilai awalnya itu 0 Anda buat 0 itu ya iya Pak terus kurangi 8,6 itu ya nah iya untuk yang ini juga sama kurangi semua ya 8,6 ditambah 0,3 gitu ya oke terus ada yang paling negatif paling bisa tentukan langsung ke dalam yang tekanan paling atas itu kan ya nah itu nah itu adalah pihak ini ya ya betul kan iya Pak terus dikurangi lagi minus 9,2 jadi positif nanti dikurangi 8,6 jadi 0,6 ya terus 0,6 ini langsung saja Pak untuk yang di awal ini kan sudah ketemu untuk nilai yang paling kecil itu minus 92 nah untuk yang di sel ini tinggal yang sel awal di plus yang paling besar ini Pak 9,2 terus ditarik ke bawah sama formulanya terus untuk pinsnya itu diperoleh 550 untuk T-hotnya lalu untuk T-hotnya itu 500 100 Anda nggak untuk menentang testiknya itu jadi negatif itu apa namanya ke atas jadi positif ya atau dikurangi di awal tuh bukan mbak di jumlahkan iya di jumlahkan nah itu jadi 0,6 9,2 di kata 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 ini secara horizontal jadi karena kita sudah memperoleh minus 9,2 ini yang paling besar nah jadi untuk yang bisa dapat nilai ini tinggal yang waw jadi tambahkan yang ini dikurangi mau ada yang mengejar oh iya tidak benar ini agak anu agak orang 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 ada yang mengejar apa spesit halo saya izin saya stop share halo bayarnya kelompoknya mas amat hafib halo mas amat hafib halo 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 hai 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 ok aku jelaskan terkait namanya splitnya tunggu mas yang Terima kasih. 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 iya Pak eh nanti jadi 9,2 terus yang kebawah ya kebawah juga sama yang 8,3 dikurangi 9,2 9,2 sehingga ditapatkan 0,19 jadi yang disini tinggal dikurangi dari yang minus 9,2 jadi minus 8,6 dikurangi minus 9,2 minus 8,3 dikurangi minus 9,2 minus 8,6 dikurangi 9,2 gitu kan ya minus 9,2 ya oh dikurangi minus 9,2 ya jadi nantikan plus gitu positif minus 8,3 dikurangi minus 9,2 gitu ya ya nanti dapat minus poinnya disini untuk nilainya 4 waktu 0 itu di antara suhu yang suhu panas 550 yang suhu dingin 500 jadi dapat sumber-sumber yang paling atas itu 3 yang paling paling gijing isi ya ada penentukan kiri recovery nya bagaimana ini yang di mana kiri recovery yang gijing e kira yang ini ada dua apa ada tiga THC dan direktnya yang di dalam komposit di dalam komposit mas halo 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 kalau tidak jelas mohon ditanyakan ya jadi apa namanya biar saya tahu ada di bingungnya gimana ya jadikan kita ini punya penamanya tadi aliran paras dan aliran dingin ya klik hai 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 yo buat ternyata hilang di apa yang saya ingin saya pinjol ya hai 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 benar ini aku lihat kita punya namanya aliran panas dan aliran seperti ini ini adalah komposit kopnya cp-a cp-b dan cp-c nah ini bagaimana dengan ring sepatu antara T1 sampai T5 ya kita apa namanya lihat ini jadi ini karena disini ini pada T1 dan T2 ini hanya cp-nya B maka disini cp-nya B bisa ditahui di mana MCP dibalikkan delta T tetapnya karena T2 dan T1 ini didapat aliran ininya dengan delta A sebagainya kemudian kita lihat batasnya antara T2 dan T3 nah ini ada perpotongan ya antara aliran yang ini yang ada yang B ya jadi cp-an cp-nya itu adalah ditambahkan antara cp-b dan cp-a nah ini adalah antara tepat bagi terjual yang titiknya dengan apa mcp kali delta A mcp kali delta T 3 dan T2 ini dapat delta A2 ya terus kemudian antara t3 dan t4 nah ini perpotongannya berarti antara A dan C ya nah ini kita buat asuknya ini karena kita bisa tahu di sini karena C ya kita bisa tahu ya Nah ini di dapat delta A3 nah terus kemudian A1 dari T4 dan T5 ini ini hanya aliran A A A makanya disini kita akan berkena jelasannya ini ya Nah ini akhirnya kita dapat penggabungan aliran misalnya ini aliran ah ah nasya nah ini dari sini jelas ada yang ini jelaskan dari lalu jelas nah begitu juga nanti kalau ada aliran dingin dan sebagainya ya Anda gabungkan nah kemudian anda tidak panggilan misalnya ini aliran panas dan akan dingin Anda jatuh misalnya tidak berdata T minimumnya diminta dalam soal itu adalah 20 jarak terdekat antara aliran dan aliran panas dan ada dingin itu adalah 20 itu adalah pins temperatur pins nah kita tinggal kita tarik kesini sama kesini didapatkan hampir bisa berapa ya ini ya begini adalah tempat bikin jadi tadi ini aliran yang sudah kita kita gabungkan ya tersebutnya didapat tempat untuk artinya nah untuk kiri keperlihatan apa namanya pihak istilah ini kali ya potongnya ada nih disini nah ini pihak kekisir jadi Halo ada di pihak kekisir bisa bersebutnya perpotongan di sini ada lagi di sini 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 dan juga yang dinamakan dengan test kit tadi ya sudah dijelaskan oleh nah kemudian apa namanya pemasangannya untuk yang pengerjaan dengan cara keskit itu untuk pinsnya itu yang hasil dari keskitnya nol ya Pak ya selalu itu Pak itu yang dijadikan pinsnya yang hasilnya nol itu itu sudah aturan ya aturan dari apa namanya dari ini apa namanya dari Provinsi Smith ya baik terima kasih Pak ini pemasangannya saya sebelum sudah menyiapkan bagaimana caranya untuk speed ya tinggal di depan puis tapi ya karena ini saya tunjukkan lagi ya puisnya ya yang penting adik-adik paham ya oke nah terus kemudian kita tadi kan sudah dapat apa namanya pin semperatur ya pin semperatur, pihak, gc, dan t-refer terus kemudian bagaimana kita memasangkan ya cara aliran dingin dan aliran panas sehingga nanti kita mendapatkan apa namanya bukan kombinasi alternatif yang optimal optimal disini membutuhkan kebutuhan energi yang sorry kebutuhan HP yang minimal nah seperti itu ya nah kemudian bisa lihat kita kan tadi sudah dapatkan dua ini ya dua apa namanya dua apa namanya dua area yaitu area di atas pins dan di bawah pins ya jadi kita kan sudah dapat pinsnya nah ingat-ingat adik-adik disini kalau termuratur apa cp-a untuk yang di bawah pins itu cp-a lebih kecil atau sama dengan cp-c nah apa bisa dibalik? tidak boleh ya karena ini sudah sesuai syarat ya nah syarat ini dari rovin smith ya terus untuk yang di bawah pins ini adalah cp-a lebih besar sama dengan cp-c kita buat seperti ini misalnya jadi ada aliran 2 itu 250-40 nah pinsnya itu ada 150 ya untuk aliran panas karena diletati minumnya ini 10 maka ya disini 140 ya terus kemudian yang kedua aliran 4 itu 200-80 nah kita buat ya terus kemudian pernamanya untuk aliran dingin aliran 1 ini 20-180 terus kemudian 140-230 ya nah disini tadi ada batasan apa di adik kalau yang di bawah pins itu cp-h lebih kecil sama dengan cp-c nah itu untuk bisa memasangkannya jadi kita boleh sembarangan makanya kebalik ya mas Tommy bilang wah itu agak susah kalau misalnya memasangkan ini ya tanpa teori pins karena kalau misalnya apa namanya tidak pakai pins itu pakai superstructure itu nah superstructure itu pakai software yang lumayan agak limit ya karena pakai program program jadi minimum apa minimum ini nah itu saya rasa lebih rumit kalau misalnya dijelaskan di class ini ya mungkin kalau adik-adik ingin mempelajari lebih datang nanti bisa apa namanya anda bisa ke net process ya tempatnya prokri nanti ya nah ini tadi syaratnya untuk cp-h memasangkan cp-h lebih kecil dari cp-c bovins nah ini bovinsnya ini ya bovinsnya itu adalah yang disini adik-adik ya nah ini yang di apa namanya disini terus kemudian disini yang di bawah pinsnya nah itu adik-adik tulisin cp-nya jangan gak bingung ya ini cp-cp-hnya 0,15 0,25 0,2 dan 0,3 terus kemudian adik-adik nah ini untuk bovinsnya artikan syaratnya cp-h harus lebih kecil dari cp-c nah ini kita lihat cp-hnya ini cp-hnya 0,15 ya lebih kecil dari cp-c oke berarti 0,2 bisa ke aliran 4 aliran 2 bisa ke aliran 3 ya dipasangkan di bovinsnya ini terus kemudian aliran 2 nah aliran 4 ini tidak bisa ke aliran 1 adik-adik karena kenapa cp-hnya dia lebih besar dari cp-c nah ini tidak boleh jadi yang bisa dia hanya ke apa namanya ke aliran 3 ya oke gitu ya nah itu kemudian adik-adik hitung apa namanya ini artinya ini ya jadi apa namanya nah terus kemudian dapat ini nah yang disini adik-adik hitung apa namanya berapa dari 250 ke 150 jertanya berapa ya nah misalnya lagi misalnya misalnya A ya A megawatt A megawatt itu bisa dipasangkan ke sini lebih enggak misalnya sama-sama A disini ternyata sudah habis ya kan ini bisa adik-adik cari dengan delta H sama dengan MCP dikalikan delta T Cp-nya ada delta T-nya antara 250 sampai 150 nah jadi bisa dapat delta H-nya disini nah disini jelas adik-adik ada pertanyaan kah halo adik-adik Mbak Agda ada pertanyaan kah Mbak Agda untuk sejauh ini masih paham oke yang lain paham ya kali ya enak apa namanya sama semua pekerjaannya adik-adik ya mohon maaf kalau bisa jangan ya adik-adik ya jadi saya ingin apa namanya adik-adik mengerjakan itu satu kelompok distribusi dan dengan kelompok lain beda ya jangan sampai sama ya karena saya bingung menilainya jadi saya menilai satu nanti ya buat semua kelompok ya nah ini disini berarti disini habis dan disini habis ya sudah oke kalau misalnya tidak habis nanti maka disini ada C disini ya gulingnya ya disini C atau H adik-adik halo kalau misalnya disini delta A-nya gak habis C atau H halo adik-adik apa Bapak A- atau C iya bapak iya bapak kenapa karena menaikkan suhu pak naikkan suhu oke berarti gak ngantuk ya terus kemudian disini kita hitung lagi di aliran itu hanya berapa nah kemudian apakah ini karena sudah habis ini sudah habis berarti tinggal ini ya terus kita lihat disini delta A-nya berapa misalnya sama-sama B berarti ini bisa dipasangkan B jadi sudah habis dan kebukan H-nya apa ya cuma dua H- ini di atas PIN ya nah kemudian kita hitung apa namanya di bawah PIN-nya nah PIN-nya di bawah PIN-nya harapnya CPH harus lebih besar sama dengan CPC CPH lebih besar sama dengan CPC nah kita lihat CPH-nya lebih besar dengan CPC hanya ini yang bisa dipasangkan ya nah kemudian kita hitung delta H-nya disini delta H-nya berapa misalnya C disini juga kita hitung nyata C tapi kalau kita pasangkan habis nah disini ternyata masih ada ini H atau C halo adik halo atau C adik oke ya oke ya gitu ya jadi seperti itu nah kita lihat disini namanya ternyata antrenatif antrenatifnya banyak ya jadi ini jadi seperti itu ya berlaku nanti kalau split ya sama kita split temperaturnya eh sorry CP-nya itu varianya jadi lebih banyak lagi ya dari sini jelaskan jadi bisa seperti ini saya ambil ya macam-macam aja jadi kalau hanya satu tidak mungkin jadi ada beberapa antrenatif seperti ini yang penting syarat tadi syarat yang di atas pin dan di bawah pin tidak boleh di apa namanya tapi dilanggar ya seperti itu oke mas oke mas mas kesiapan silahkan mas masih bingung buat menentukan nilai hanya jika ada penambahan kondensor peningin ataupun hiternya dan ada split nya seperti itu mas itu nanti mestinya mau saya bawakan hari ini tapi karena banyak yang bingung makasih kembali lagi nanti anda kalau saya jelaskan speed belum selesai ini nanti yang yang penting cuman yang penting anda misalnya disini ini ada C misalnya ini CPE nya ternyata taruh 0,4 disini 0,4 terus kemudian akan bisa dapat deltah nya nah ini misalnya ini juga masih sisa misalnya ada sisa disini ini bisa dipasangkan disini disini habis nah ini kan sisanya misalnya yang dipasangkan 7,5 disini ada 10 megawatt nah sisanya itu adalah C nya 2,5 megawatt nya itu mas berarti C jadi sisa pemasangan dari sini ke sini asalkan tadi CPH nya harus lebih besar dari CPC oke karena ini diatas apa namanya suruh dibawah pins nya itu jelas maski kialan halo untuk pertanyaan pertama jelas nah tapi kalau itu harus menjelaskan insyaallah haris rasa kami saya jelaskan ya oke nah seperti itu intinya tujuannya adalah supaya bisa dipasangkan misalnya kayak gini ini kan bisa dipasangkan dengan aliran satu supaya bisa dipasangkan bagaimana ini bisa dibuat 0,1 dan 0,1 itu bisa dipasangkan dengan aliran dua ini jadi dipecah tapi ada perasaan nanti akan saya jelaskan ya oke dari sini jelas adik jadi untuk di 15 ini berarti ini pengajaran yang dari 18 42 jadi untuk apa mana siang belum habis itu ditukar kembali kalau cari kamar yang 18 55 jadi buahnya itu alternatif mas cuma yang penting yang anda harus mencari yang optimal yang optimal bagaimana yaitu dengan jumlah yang minimal ya itu adalah yang optimal mas itu kebutuhan pooling sama apa nama heatingnya C sama H nya itu yang minimal itu mas banyak alternatif 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 nah itu semuanya benar cuma nanti yang optimal yang mana asalkan sesuai dengan nanti apa namanya rangku-rangku yang di atas pins dan dibawah pins tadi tidak boleh menyalah itu mas belum nanti kalau yang split lebih banyak ada variasinya kan bisa misalnya 0,4 anda bisa ubah 0,25 dan 0,15 atau 0,175 dan sebagainya gitu ya jadi yang penting bisa dipasangkan sesuai dengan rambut-rambut lagi seperti itu ya itu mas ada pertanyaan saya masih dikom yang ini dari 8 MW terus 12,5 terus disini ada 7 MW yang mana ini yang 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 A atau yang B ini kayak saling berkeselanjutan gitu jadi dari A ke B ke C sehingga didapatkan nanti kebutuhan hit hiternya ini 7,6 MW ini alternatif alternatif beda mas antara A, B dan C kita coba yang A tadi jadi apa namanya tadi ini kan adalah di atas pin di atas pin itu apa CP itu juga jadi kalau di bobin itu CPH lebih kecil dari CPC nah CPH lebih kecil dari CPC nah ini anda lihat CP nya CPH harus lebih kecil dari CPC nah ini aliran 2 ke aliran 1 bisa ya aliran 2 ke aliran 3 bisa ya terus kemudian CPH ini aliran 4 itu nggak bisa ke aliran 1 tetapi bisanya hanya ke aliran 3 nah ini akan anda hitung apa delta hanya disini mas ya kita tanya berapa disini MCP dikalikan 0,15 dikalikan ini sorry CP 0,15 dikalikan apa nama delta t antara 250 sampai 150 ketemu 8 mingga waktu bener kan coba dihitung mas bener kan 0,15 dikalikan apa namanya 250 kali 130 sebut dikati ini mjp mjp berarti ini berapa ya hai 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 100-100 berarti 15 ya bener-bener 8-8 negawata 150-150 kan 100 ya 150-100 dibalikan 0,15 berarti harusnya 15 ya harusnya 15 untuk hanya Oh ya ya jadi ini step pertama kemudian ini step kedua ya karena apa namanya ini kan masih tersisa tujuh ya Nah tujuh kemudian dipasangkan lagi dengan apa namanya aliran tiga jadi ini habis paham saya Halo biasa nah ini habis jadi 15 ke terus kemudian kita nah ini ini 7 megawatt ini dihitung berapa ini ada di 200-250-230 ya bener ya ini deltanya berapa deltanya lalu ada di lalu coba di tolong dihitungkan di ada di 230 dikurangi 150 dikalikan cp-nya 0,3 berapa Hai apakah bener 19,5 hai 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 bener ya dari 19,5 nah terus kemudian karena ini sudah dipasangkan 7 ya berarti kan masih tersisa 12,5 nah tadi dilihat lagi aliran kemudian 4 apakah bisa kealiran tiga nah jadi ini biar dihabisi dulu langkahnya ya jadi dihabiskan dulu nah ternyata tadi sarannya kan bisa ya nah terus kemudian kita habiskan sini coba dihitung ini apa namanya diltanya berapa ya apakah 12,5 ini betul-betul ya nanti dari sini habis 12,5 ini ternyata masih ada ini bukan 19,5 jadi coba dihitung berapa ini berapa ini karena di sini ada hanya 7,5 berapa ini Hai bapak yang aliran tiga ini 230 dikurangi 140 dikalikan 0,3 berapa dihitungan berapa 37 37 27 27 27 27 nah coba 12,5 ditambah 7 7,5 27 bener kan ya Iya nah ini karena sudah terpakai 19,5 dan tidak mungkin lagi dipasangkan maka dia sebagai sisanya jadi hanya itu adalah 7,5 jadi jadi untuk yang di atas prinsip 1,2,3 dan 4 HE jadi ini step-stepnya jadi bukan apa-apa memakai ya jadi 1,2,3 yang penting itu bagaimana menghabiskan yang apa namanya terlebih dahulu jadi kayaknya ini ya ini habiskan dulu akan satu ya itu lah kami bawa sudah selesai terus kemudian masih ada sisa enggak kalau ada sisa berarti ini sisanya berapa 7 berarti dipasangkan dengan dengan ini nah itu harus sesuai dengan tadi apa namanya sarapnya tadi ya sarap di atas prinsip nah itu dapat 7 ya nah ini berarti sudah habis ya sudah habis terus kemudian kita nginjak yang aliran 4 ya aliran 4 itu bisa dipasangkan dengan sarapnya hanya dengan aliran 3 ya nah kemudian ini berapa aliran 4 ini kita hitung dengan tahannya terus kemudian supaya ini habis ini berapa dimasukkan ke sini nah itu 12,5 nah disini yang aliran 1 itu kan sudah habis ya aliran 3 ini kan masih tersisa ya nah tersisa itu adalah hanya karena tidak bisa dipasangkan dengan yang lainnya oke ya sudah sampai sini mas Ahmad Habib yang lainnya sudah terima kasih begitu ya dan ini yang saya izin bertanya pak iya mbak siapa ini mega pak mbak mega silahkan mbak mega untuk temperatur yang seperti 203,3 terus 191,7 itu dapetnya dari mana ya pak mana mana yang misalnya yang di A itu ada 203,3 terus itu dapetnya dari mana nah ini kan abis-abis tahu sudah tahu delta A nya ya disini ya berapa megawatt kan masukkan lagi MCP delta P delta P nya disini X dan disini 150 nanti ketemu temperatur ini mbak jelas iya pak seperti itu begitu juga ini nah ini kan hanya kan 12,5 ya disini misalnya X ya dari MCP delta P X nya dikurangi 150 dapat didapat nanti X nya berapa disini seperti itu ya selamat menikmati oke ini bagi nanti dapat siap lagi ya mas kisah mas kisah mas kisah mas kisah itu dari stream 2 dengan stream 4 itu bisa dipasangkan pak sedangkan jika dipasangkan itu stream 2 nya itu menyumbangkan 12 megawatt sedangkan di stream 4 nya cuma butuh 7 megawatt nah itu gimana pak apakah bisa dipasangkan apakah bisa dipasangkan atau tidak mas bisa di share mas intinya mas yang anda tanyakan soalnya kalau ngomong membayangkannya agak aneh ya bisa di share mereka tadinya ya heristiknya itu yang anda bingung yang mana mas yang ini pak untuk stream 2 saya memang tanya kalau terlalu kecil tidak begitu kelihatan oke sudah oke saya tanyakan di stream 2 kan untuk pins nya kan dari 550 ini di atas pins atau di bawah pins ini yang di bawah pins pak oke nah itu kan suhunya dari 550 ke 250 untuk stream 2 nya dengan delta hanya berarti 6 berpisah ada hitung ya CP nya coba ditaruh juga CP nya secara total itu dari total apa dari 550 ke 250 itu 12 apa yang sudah hanya pak hanya untuk CP nya 0 kemudian untuk sehingga dari 500 dari 200 ke 550 kan aliran dingin itu mas ya pak aliran 500 tak minyak ya sampai 500 itu kan kalau dari 200 ke 550 itu sudah 500 mas 500 ini saya ganti dulu makna ini membutuhkan 6 megawak oke untuk CP nya kan kalau di bawah pin itu kan peratu ketentuannya CPH lebih besar dari lebih besar dengan CPJ nya itu kan berarti untuk stream 2 dengan stream 4 kan seharusnya bisa dipasangkan itu namun jika stream 2 dipasangkan itu kan berarti ini untuk jumlah megawatt yang terpasangkan 12 kebutuhan yang di aliran 4 itu cuma butuh 6 maksimal 6 jadi sisa di aliran yang atas ada 2 iya gak boleh kan itu kelebih disini 6 tapi disini maksimal 6 karena kan habis dia cuma 6 jatahnya cuma 6 di aliran 4 cuman di aliran 2 itu masalahnya tidak bisa digandengkan tidak bisa digandengkan lagi dengan aliran lain jadi untuk yang jadi Pak 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 bisa saya sampaikan dulu ya karena takutnya kalau disampaikan Anda teorinya belum paham nanti tambah ini ya tambah makanya nanti saya stop dulu nanti yang penting Anda pahamkan ini ya nanti itu ya mas kususnya baik-baikin aliran 4 jakahnya itu 6 ya sudah boleh lebih dari 6 nah sisanya kalau aliran itu kan sudah tidak bisa dipasangkan dia jadi P atau jadi A jadi C atau H ada pertanyaan lagi ada pertanyaan jelas ya jelas saya kasih soalnya kalau tidak itu kan saya tidak tahu ya Anda apa namanya sudah paham atau tidak ya saya agak lumayan agak curiga saya lagi soal aja ya monggo ya oke ada lagi pertanyaan kalau tidak ada saya tutup pada D untung saya rekam ya Pak mau bertanya ya silahkan Pak tadi Pak yang 18.5 yang tadi itu kan ada energinya 6 MW terus ada 8 MW dan 12.5 lalu yang di B ini ada 7, 8 dan 12.5 apakah dalam menentukan ini ada kapas maksudnya ada energi maksimal yang jadi batasan Pak terima kasih batasannya tadi kejakahnya Mas seperti gini ya adik-adik batasnya untuk aliran 1 ini kan 8 MW karena adik-adik hitungkan DLKH-nya MCP DLKH-nya dikalikan 180 dikalikan 140 dia kan ini 8 MW disini ya nah itu dipasangkannya maksimalnya berapa Mas jadi begitu dapat dari aliran A2 maka dia sudah habis 8 MW disini juga ternyata dia 8 MW dan ya disini 15 ternyata jadi disini masih sisa untuk aliran 2 tetapi batasan untuk aliran 1 dia 8 MW mas ah Mas terima kasih Pak iya jadi terus kalau ini apanya hasilnya 7 nah untuk menghabiskan dimana sesuai dengan apa namanya batasan diatas pin itu apa CPC-nya harus lebih kecil dari CPC-nya maka kita lihat aliran 2 ini kan bisa dipasangkan dengan aliran 3 disini masih ada sisa 7 nah ini berapa maksimalnya nah ini tadi kan 27 ya apa namanya disini disini 15 maka tinggal tersisa 7 nah 7 ini kita habis kita habis sekarang aja jadi ke 7 disini berarti aliran 2 dan aliran 1 sudah beres sekarang sudah habis ya nah tinggal aliran 4 dan aliran 3 nah kita hitung lagi aliran 4 syaratnya apa CPC-nya harus lebih kecil dari CPH oke bisa masukkan 0,25 0,3 ya nah terus kemudian disini berapa nah hitung jantahnya bagi CPC-nya 0,25 dikalikan 200 dikurangi 150 ya nah ini dapat berapa 12,5 nah tadi disini 27 sudah terpakai 7 berarti masih ada 20 ya nah terus kemudian disini 12,5 dihabiskan saja yang disini aliran 4 12,5 kesini jadi 12,5 ditambah 7 aliran 4 ini sudah aliran 3 ini sudah terpakai 19,5 berarti masih ada 7,5 nah ya sedangkan aliran 4 ini sudah selesai nah karena sudah tidak ada lagi yang dipasangkan maka mau tidak mau disini ada hitter untuk memalaskan nah dibutuhkan berapa 7,5 seperti itu mas baik terima kasih ada penyeleng lagi jadi oke jelas ya oke oke insya Allah judulnya saya kasihkan ke komping nanti monggo di share ke teman-temannya ya oke kalau tidak ada pertanyaan saya akhiri dia sebenarnya sudah setengah tiga ini ya jadi mudah-mudahan mungkin besok kita menemani hari kami saat ya kita mulai dari jam 1 sampai jam 4 ya karena kita maju setengah jam ya disampat terang dikit terang dikita ya ya kita banyak bisa bahas masalah apa namanya split ya jadi split dalam menentukan A uasan minimum ya jadi ini kita apa namanya disini kita lakukan untuk membuat uasan minimum ya jadi kalau luasnya kita mendapatkan uasan minimum maka nanti akan kosnya kos production-nya ini akan semakin kecil ya karena luasannya dibutuhkan luasan pinggir itu ya itu nanti insyaallah dalam lingkungan ya sebabkan saya terakhir ya oke kalau tidak ada pertanyaan saya kiri dan terima kasih aku berhatiin hari-hati saya ucapkan Assalamualaikum Warahmatullahi Baru Selamat pagi adik-adik Selamat sore terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih